Diriwayatkan Bahwa Rasulullah SAW Menurut penunturan Orang-orang terdekat beliau Termasuk Sayyidah Aisyah sebagai istri beliau Adalah apabila sudah mulai Masuk 10 hari terakhir Masuk hari ke-20 Ramadhan Dan kita mungkin nanti malam Sudah masuk 21 Ramadhan Itu mengencangkan sabuknya Artinya Kinayah Sudah tidak lagi tidur bersama istrinya Kemudian Selama 10 malam terakhir itu Ahya Laylah Beliau hidupkan seluruh malamnya Artinya kalau sebelum-sebelumnya Beliau masih tidur Sebarang 2 jam, 3 jam Kemudian bangun sahur Tapi kalau sudah masuk 10 hari terakhir Beliau tidak tidur sama sekali Karena menghidupkannya dengan meluruh ibadah Meluruh itikaf di masjid Kemudian Dan artinya Beliau tidak hanya ingin masuk surga sendirian Akan tetapi juga beliau membangunkan Seluruh keluarga beliau Istri-istri beliau Anak-anak beliau Bahkan sahabat-sahabat terdekat beliau Beliau ajak untuk sama-sama Menyambut Bulianya 10 hari terakhir Bulan Ramadan ini Dengan beriktikaf di masjid Dan Tidak tidur Sedikitpun di malam harinya Nah beginilah Keadaan Orang-orang bulia Yang Mungkin kita tidak bisa Mendiru Sepenuhnya akan tetapi Ya setidaknya Ada sedikit peningkatan Daripada Hari-hari sebelumnya Untuk mengganti Kalau misalnya kita masih ada Banyak keterbatasan Kekurangan Nah justru akan tetapi Kebalikannya Kita makin nih Kalau sudah mulai Masuk 10 Ramadan Sudah mulai Hingar-bingar Persiapan Tapi ya kan Idul Fitri Belanja Belanja pakaian Belanja makanan Dan belanja-belanja lainnya Nah jadi Mari lah Kita Kembali melihat Bahwa Apa yang Rasulullah S.A.W. Kejar dari Sepuluh terakhir Bulan Ramadan Tentu Beliau mengejar Dengan para sahabatnya Itu apa yang disebut Dengan malam Laylatul Qadar Nah Nabi di malam Laylatul Qadar Dan itulah Yang ketika Allah S.W.T Berbicara tentang Laylatul Qadar Di surah Al-Qadar Mengatakan Allah S.W.T Wa ma'adro Kama Laylatul Qadar Apa yang kalian tahu Daripada Laylatul Qadar Nah Jadi ada Redaksi-redaksi Dalam Al-Quran Yang memakai Gaya bahasa Wa ma'adro Dan ada juga Wa ma'yudrika Sama-sama Kalau menggunakan Wa ma'adro Sama wa ma'yudrika Ini adalah Ketika Allah S.W.T Hendak Mengambarkan Sesuatu yang aman besar Sehingga Menambah Kepenasaranan kita Misalnya Tau Nah itu kan Biasanya Uslum Atau gaya bahasa Seorang guru Seorang penceramah Agar jamaah Atau pendengar Itu penasaran Apa yang Akan disampaikan Oleh gurunya Oleh ustadnya Nah begitu pun Ketika menyebut Malam Laylatul Qadar Nah Tadi bedanya Antara Wa ma'adro Dengan Wa ma'yudrika Kalau Wa ma'yudrika Itu Allah S.W.T Hendak Memberikan Kepenasaranan Saja kepada Rasulullah S.W.T Akan tetapi Tidak diberitahukan Misalnya Wa ma'yudrika La'alas sa'ata Takunu fariba Nah itu Berbicara tentang Hari kiamat Akan tetapi Tidak diberitahukan Kapan Waktu yang pas Hari kiamat tersebut Sedangkan Kalau menggunakan Gaya bahasa Wa ma'adro Itu biasanya Dijelaskan Termasuk Rahmat Allah S.W.T Termasuk Pemurah Allah S.W.T Ketika Berbicara tentang Laylatul Qadar Itu menggunakan Gaya bahasa Wa ma'adro Sehingga kita Diberitahukan Akan Keagungan Kebesaran Laylatul Qadar Nah dibahas oleh Para ulama Misalnya Guru Daripada guru-guru Kita Yaitu Maulana Syekh Hassan Muhammad Al-Mashar Beliau dalam kitabnya Is'a Bu'ahlil Iman Diwaza'i Issyah Di Ramadhan Itu ada Khususus Berbicara tentang Menguraikan Malam Laylatul Qadar Di situ Beliau jelaskan Kenapa dinamakan Dengan Laylatul Qadar Ada beberapa Segi penamaan Yang pertama Disebabkan bahwa Sebenarnya Laylatul Qadar itu Bima'ana Atau maknanya Laylatul Qadir Sebab Pada malam Laylatul Qadar Itulah Ditentukan Nasib-nasib Atau Obok Dan Qadar Apa yang akan terjadi Setahun Bagi umat manusia Setahun setelahnya Walaupun Semua sudah tertuliskan Sudah tergariskan Semuanya Di lohmil ma'fuz Akan tetapi Kembali Allah SWT Memberitahukan Kepada para malek Yang Memegang Tanggung jawab Khusus Itu diberikan Mungkin Kalau kita Khiaskan Dengan apa yang terjadi Di dunia Diberikan laporan Ini tugas anda Sebagai dinas ini Ini tugas anda Sebagai dinas ini Itu baru Diserahkan Pada malam Laylatul Qadar Nah itu maka Antara Ajar Siapa saja Yang akan mati Pada tahun ini Itu diserahkan Kepada Catatannya Kepada malekan maut Kemudian Bagaimana Kadar-kadar rezeki Pada tahun ini Sipulan Bagaimana Kadar rezekinya Kemudian Sipulan Bagaimana Kadar rezekinya Diserahkan Kepada malekan Mika'il Nah itu Sebagai pengantur rezeki Ya bagaimana Kesejahteraan Ataupun Kesemsaraan Siapa yang akan Sejahtera Siapa yang akan Semsara Di satu tahun Terbentuk Itu diatur Semua pada malam Laylatul Qadar Itu Ditafsirkan Itu ada Dalam Al-Quran Bahwa pada malam tersebut Ditentukan Segala perkara Dengan penuh kebijaksanaan Ada yang mengatakan Itu pada malam Laylatul Misku Min Syaban Jadi ada pendapat Bahwa Malam ditentukannya Takdir itu adalah Pada malam Misku Syaban Ada juga yang mengatakan Bahwa pada malam Laylatul Qadar Ada juga yang mengatakan Bahwa Ditentukannya itu Pada malam Misku Syaban Penyerahan Pembagian kepada Malaikat-malaikat Dengan tugasnya Masing-masing itu adalah Pada malam Laylatul Qadar Nah itu pendapat pertama Kenapa Dinamakan dengan Laylatul Qadar Pendapat yang kedua Mengatakan bahwa Arti Al-Qadar Secara bahasa itu adalah Al-Izzam Wasyaraf Wal-Qadar Karena kemuliaan Karena kemuliaannya Malam tersebut Maka dinamakanlah Laylatul Qadar Kemudian karena Besarnya Rahmat Allah Besarnya Arti Al-Qadar Miki adalah Nilai Besarnya nilai Rahmat Allah Di malam Laylatul Qadar Besarnya Ganjaran Satu amal Yang kita amalkan Pada malam Laylatul Qadar Dinamakanlah Malam tersebut Dengan malam Laylatul Qadar Kemudian Dan setiap Banyak pendapat lain Pendapat yang lain Selanjutnya adalah Mengatakan Al-Qadar Miki Asal-muasalnya Artinya adalah Ad-dif Atau Sempit Contoh penggunaannya Dalam surat Tolong dikatakan Barang siapa Yang sempit Rizekinya Maka hendaklah Dia berimkam Dia bersedekah Dengan Ya sekedarnya saja Yang telah diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kenapa Malam Laylatul Qadar Dinamakan Sebagai malam Yang sempit Karena Sebagaimana Dikatakan Pada Malam Laylatul Qadar Diturunkan Banyak sekali Malaikat Sehingga dunia ini Sebenarnya Penuh oleh Malaikat Dan terasa Sempit oleh Malaikat Malaikat-malaikat Yang membawa Rahmat Malaikat Yang membawa Nikmat Malaikat Yang membawa Berkah Tentunya Sehingga Dunia ini Dipenuhi Dan disempitkan Penuh oleh Berkah Penuh oleh Nikmat Penuh oleh Rahmat Nah ini Berarti Alam Kulihar Apapun Segi penamaan Dari penamaan-penamaan yang tadi Tentu ini Menunjukkan Akan Kemuliaan Kebasaran Malam Laylatul Qadar Yang perlu Kita sambun Dengan Sebagaimana Kita menyambut Datang yang kamu Aku Nah Malam Laylatul Qadar Ini adalah Sebuah Kemuliaan Penghormatan Bagi umat Nabi Muhammad S.A.W. Yang menjadi Pembeda Antara kita Dengan umat-umat Terdahulu Dimana Umat terdahulu Itu Baru Dikatakan Seorang itu Amid Atau orang Yang ahli Ibadah Apabila Dia sudah Beribadah Selama 80 tahun Sehingga Rasulullah Dalam sebuah Riwayat Diceritakan Menyebutkan Ada empat Orang Di Bani Israel Ya'budun Allaha Samanina Sana Walam Yang Sohu Tarfata'in Empat orang ini Di Bani Israel Tersebut Beribadah Kepada Allah Sepanjang 80 tahun Dan Sekejap Mata pun Tidak pernah Melakukan Maksiat Disebutkanlah Ada Nabi Ayyub Ada Nabi Zakaria Ada Namanya Hizqil Ibn Ajuz Ada Namanya Yusha Bin Nun Ini adalah Orang-orang Yang beribadah 80 tahun Penuh Dan Sedetik Saja Walaupun Sepejam Mata Itu Tidak pernah Bermaksiat Kepada Allah Dan Bentuk-bentuk Ibadahnya Itu Bermacam-macam Zikir Kemudian Solat Kemudian Membaca Kitabullah Kitab yang Diturunkan Pada Nabi-Nabi Mereka Kemudian Berzakat Tidak hanya Itu Juga adalah Ahlul jihad Orang yang Selalu Mematuhi Apabila Turun Perintah Dari Allah Untuk Berjihad Berperang Sehingga Dalam Riwayat Diki Setelah Rasulullah Menyebutkan Empat Orang Dari Bani Israel Yang Seperti Itu Yang Menyembah Allah Selama 80 Tahun Dengan Ibadah Yang Intensif Dengan Tanpa Bermaksiat Kepada Allah Wala Sedetik Sehingga Para sahabat Merasa Sedih Karena sahabat Itu Dalam hatinya Ada Sifat Gibetoh Istilahnya Sifat Pencengguru Sifat Toma Tapi Toma Rakus Dalam Ketaatan Artinya Ketika Ketika disebut Bahwa Melihat Sahabatnya Yang Lain Saudaranya Yang Lain Yang Giat Ibadahnya Mereka Langsung Iri Tidak Mau Kalah Bagaimana Selina Umar Bin Khotob Yang Selalu Cemburu Dengan Selina Abu Bakar Dimana Lata Kecemburuannya Adalah Beliau Selalu Cemburu Dengan Kesolehan Selina Abu Bakar Begitupun Sahabat Sahabat Yang Lain Maka Para Sahabat Ibadah Daripada Empat Orang Bani Israel Ini Mereka Itu Bersedih Sehingga Melihat Hati Mereka Itu Yang Bersedih Maka Allah Subhanallah Mengirimkan Malaikat Jibril Malaikat Jibril Melapor Kepada Rasulullah Selam Wahai Muhammad Taukah Engkau Ketika Engkau Menyebutkan Menceritakan Tentang Keadaan Bani Israel Yang Beribadah 80 Tahun Tanpa Bermaksiat Walau Selitik Sahabat Sahabat Ini Semua Bersedih Karena Mereka Merasa Iri Mereka Umurnya Saja Tidak Sampai 80 Tahun Belum Lagi Mungkin Kalau Misalnya Umurnya 60 Tahun Baru Balik 15 Tahun Mungkin Usia Untuk Beribadah Itu Hanya 45 Tahun Itu Pun Kalau Sudah Sadar Itu Pun Kalau Memang Semuanya Kita Gunakan Untuk Beribadah Belum Lagi Waktu Kita Untuk Pergi Kebangkat Nanti Pergi Bekerja Kesana Kemarin Mencari Nafkah Belum Lagi Waktu Kita Untuk Bersenang Senang Atau Bercanda Canda Dengan Istri Anak Kita Dengan Sahabat Sahabat Kita Nah Jadi Ini Sangat Sedikit Apabila Kita Bandikan Dengan Bani Isra'im Maka Kata Malaikat Hiburlah Para Sahabat Bu Ini Dengan Mengatakan Bahwa Allah S.W.T. Memberikan Satu malam Saja Apabila Ketepatan Para Sahabatmu Beribadah Pada Satu malam Itu Maka Dia Seakan Sudah Beribadah Selama 80 Tahun Nah Luar biasa Keistimewaan Yang telah Diberikan Oleh Allah S.W.T. Kepada Umat Baginda Nabi Muhammad S.W.T. Nah Sekarang Pertanyaannya Kalau Memang Malam Lelah Terkodar Itu Ada Di Satu malam 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 Bulan Ramadhan Kapan Tepat Waktunya Nah Itu Kata Pala Ulama Bahwa Ada Sir Ada Rasia Allah Menyembunyikan Empat Hal Ada Hikmahnya Pertama Allah Menyembunyikan Ada yang disebut Dengan Sa'adun Ijabah Pada Hari Jumat Nah Mungkin Kebetulan Kita di Hari Jumat Bahwa Pada Hari Jumat Itu Dari Pagi Sampai Malam Atau Bahkan Mulai Masuk Malam Yang Itu Sampai Terbenam Matahari Besok Itu Ada Satu Sa'adun Ijabah Sedikit Saja Apabila Kita Mengangkat Tangan Kemudian Berdoa Maka Pasti Akan Dikabulkan Oleh Allah S.W.T. Tetapi Kita Tidak Diberitahukan Kapan Tepatnya Apakah Pagi Apakah Siang Apakah Ketika Khotib Berfutbah Apakah Ketika Imam Maju Menuju Mimbarnya Untuk Mihram Untuk Sholat Ataukah Ada Juga Yang Mengatakan Di Akhir Akhir Sebelum Terbenam Matahari Maka Kira-kira Di Waktu Makin Kita Mengupatkan Untuk Berdoa Nah Itu Dirasyakan Oleh Allah S.W.T. Apa Hikmahnya Agar Sepanjang Malam Dan Sepanjang Siang Hari Jumat Itu Kita Gunakan Untuk Berdoa Sepanjang Harinya Itu Hikmahnya Sedangkan Kalau Nanti Kita Diberitahukan Bahwa Pada Depi Tentu Pada Menit Tentu Maka Di Menit Tentu Itu Saja Kita Berdoa Kemudian Allah S.W.T. Menyembunyikan Para Walinya Nah Kenapa Allah S.W.T. Menyembunyikan Walinya Agar Kita Menghormati Semua Orang Kita Tidak Membedakan Siapa Tahu Yang Kita Remehkan Mata Kita Itu Justru Wali Dan Siapa Yang Menyakiti Wali Allah S.W.T. Maka Seakan Akan Telah Mengajak Berperang Kata Allah S.W.T. Maka Kita Agar Menghormati Seluruh Manusia Seluruh Uman Muslim Tanpa Membedakan Siapa Saja Karena Kita Tidak Tahu Siapa Wali Allah S.W.T. Kemudian Menyembunyikan Ada yang disebut Dengan S.W.T. Hapizu Allah S.W.T. S.W.T. Itu katanya Dalam Al-Quran Jagalah S.W.T. Kalian Khususnya S.W.T. Jadi Lima S.W.T. Ada yang disebut Dengan S.W.T. Tapi Yang mana Apakah S.W.T. Apakah S.W.T. Apakah S.W.T. Asar Apakah S.W.T. Isya Kita Tidak Diberitahukan Agar Semua Kelima S.W.T. Kita S.W.T. Jadi Allah S.W.T. Memiliki Asma'ul Husna Ada 99 nama Katanya 99 nama Sering kita baca Allahumma Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jadi Dari 99 nama Ini Ada Nama Yang Paling Agung Tapi Apa Ada Yang Mengatakan Misalnya Nanti Di Ya Hayu Ya Hayu Itulah Asma'ul Allah Al-A'zam Ada Yang Mengatakan Di Apabila Kita Berdoa Apabila Kita Berdoa Sebelum Kita Berdoa Kita Gunakan Nama Tersebut Kita Sebut Nama Tersebut Maka Pasti Akan Dikabulkan Dikatakan Bahwa Ada Di kisah Nabi Sulaiman Itu Yang Mendatangkan Untuk Nabi Sulaiman Istana Ratu Balqis Hanya Dalam Sekejap Mata Itu Adalah Karena Dia Berdoa Dengan Ismullahi La'zam Maka Tetapi Apa Ismullahi La'zam Itu Dirahsiakan Agar Kita Berdoa Dengan Seluruh Asma Allah Al-Husna Maka Kenapa Malona Sheikh Sheikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Mengajarkan Kita Setiap Selesai Kita Baca Hizib Sebelum Kita Berdoa Itu Kita Membaca Asma Al-Husna Semuanya Siapa Tahu Dan Pasti Dari Kalau Bahasa Kembang Karang Niki B-B Kena Matekali Padah Niki B-B Wah B-B Kena Wah Pasti Karena Pasti Ada Dari 99 Niki Yang Disebut Bismillah Al-Husna Nah Begitupun Allah Merahsiakan Tadi Nabi Sa'atul Ijabah Di Hari Jum'at Kemudian Bismillah Al-Husna Kemudian Para Walinya Kemudian Merahsiakan Salatul Gustaw Begitupun Allah Merahsiakan Malam Lailah Agar Apa Agar Kita Bernibadah Sepenuh Bulan Ramadhan Tanpa Kita Membedakan Malam Ini Dengan Malam Dari Rahmat Rasulullah S.A.W. Kepada Kita Diberikan Kita Bocoran Bahwasannya Ada Malam Malam Yang Nabi Yang Memang Paling Besar Peluangnya Untuk Menjadi Malam Lailah Taufada Di Antaranya Yang Menurut Pendapat Jumur Ulama Adalah Pada Malam 27 Ramadhan Nah Sebab Ini Riwayat Dari Sina Abu Ibn Ka'ab Radiyallahu Anbu Dan Sina Abdullah Bin Umar Jadi Ada Seorang Tabi'in Bernama Zir Ibn Ubay Itu Beliau Melapor Kepada Sina Ubay Bin Ka'ab Bahwa Sina Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Anbu Juga Sahabat Rasulullah S.A.W. Mengatakan Bahwa Barang siapa Jadi Pendapat Abdullah Bin Mas'ud Seseorang Itu Baru Bisa Mendapat Laylat Al-Qadar Apabila Sudah Tekun Rajin Beribadah Sepanjang Tahun Itu Sarannya Akan Tetapi Setelah Dilaporkan Kepada Sina Ubay Bin Ka'ab Kata Beliau Wallah Illadillah Illah Hallayru Bahwa Tidak Demikian Malam Laylat Al-Qadar Itu Ada Pada Satu Malam Di Bulan Ramad Sina Abdul Mas'ud Mengatakan Seperti Demikian Kepada Seperti Demikian Kepada Kalian Agar Kalian Itu Beribadah Rajin Beribadah Sepanjang Tahun Akan Tapi Sebenarnya Malam Laylat Al-Qadar Itu Ada Di Bulan Ramadhan Sebab Rasulullah S.A.W. Mengatakan Man Kana Mutaharyan Laylat Al-Qadri Fali Yatah Harriha Fi Laylat Sab'in Wa Isyari Barang Siapa Yang Mencari Memburu Malam Laylat Al-Qadar Maka Hendak Dia Memburunya Pada Malam Ke 27 Maka Kita Ingat-ingat Di Malam 27 Niki Agar Kita Nanti Manfaatkan Kalau Bisa Kita Tidak Tidur Semalaman Untuk Beribadah Kepada Allah S.A.W. Akan Tapi Ada Pendapat-pendapat Yang Lain Nah Ini Termasuk Perkataan Sinah Ubayy Bin Ka'af Adalah Bahwa Pada Satu Malam 27 Ramadhan Tersebut Kami Melihat Tanda-tanda Di Antaranya Malam Agak Sejuk Kemudian Di Siang Harinya Itu Su'ah Atau Sinar Matahari Itu Agak Ada Tanda-tandanya Dari Sinar-sinar Matahari Bagaimana Itu Digambarkan Dalam Habisnya Oleh Ada Juga Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Malam Melayat Di Malam 23 Ini Menurut Riwayat Apabila Kita Lihat Itu Pada Malam 23 Ramadhan Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Kita Guru Saja Kita Jaga-jaga Pada Malam Danjil 21 23 25 27 29 Nah Itu Maka Insyaallah Salah Satu Daripada Malam Tersebut Ada Salah Satunya Malam Melayat Al-Qadar Bahkan Imam Al-Qazali Dalam Kitab Ihyat Ada Rumusnya Apabila Ramadhan Itu Masuk Di Selasa Maka Tanggal Sekian Apabila Ramadhan Masuk Di Rabu Maka Tanggal Sekian Tetapi Sebagaimana Kita Katakan Tadi Allah Menyembunyikan Karena Ada Hikmah Maka Kita Gunakan Setiap Malam Itu Untuk Beribadah Tetapi Dengan Catatan Keunggulan Di malam Malam Yang telah Disampaikan oleh Rasulullah Seperti Malam Ganjir Khususnya Pada Malam 23 Malam 27 Kita Mampaatkan Lebih Panjang Nah Lalu Kalau Misalnya Kita Telah Menemukan Malam Nelatul Kodan Apa Yang Kita Lakukan Disitu Nah Memang Kalau Bisa Itu Kita Hidupkan Sepenuhnya Untuk Beribadah Makan Tapi Kalau Kita Misalnya Terbatas Kita Banyak Tugas Mungkin Ada Yang Berdagang Di Pasar Ada Yang Macam Tugasnya Maka Sebagaimana Perkataan Seorang Tabi'in Mulia Yang Bernama Sa'id Bimdi Musayyid Mengatakan Paling Tidak Barang Siapa Yang Sudah Intinya Pada Malam 21 Malam 23 Malam 25 26 Atau 10 Malam Terakhir Intinya Kita Solat Berjamaah Di Masjid Saja Kita Sudah Mengambil Bagian Kita Pada Malam Laylat Rupada Itu Hal Yang Pertama Yang Perlu Kita Jaga Artinya Solat Jamaah Isya Apalagi Apabila Kita Tambah Dengan Solat Tarawih Kemudian Yang Perlu Kita Jaga Adalah Silat Ruhi Jangan Sampai Terjadi Konflik Jangan Sampai Terjadi Pertengkaran Di Antara Kita Pada Malam 10 Terakhir Sebab Pernah Rasulullah S.W.S. Tiba-tiba Lupa Aku Ingin Menyampaikan Kepada Kalian Itu Sesuatu Sesuatu Hal Yang Penting Jadi Rasulullah S.W.S. Ketika Di Dalam Rumah Sudah Turun Malaikat Jibril Kabarin Kepada Kaum Bahwa Malam Ini Malam Relatur Kodar Kemudian Ketika Rasulullah Tidak Keluar Tiba-tiba Beliau Lupa Dilupakan Oleh Allah S.W.T. Tiba-tiba Saya Tadinya Mau Menyampaikan Sesuatu Penting Kepada Kalian Akan Tapi Aku Lupa Akhirnya Beliau Masuk Lagi Kemudian Setelah Besok Harinya Baru Beliau Katakan Setelah Subuhnya Tadi Malam Aku Diberitahukan Oleh Malaikat Jibril Bahwa Tadi Malam Itu Malam Relatur Kodar Ketika Aku Memberitahukan Kalian Tiba-tiba Ada Diantara Kalian Yang Bertengkar Ada Yang Saling Mengeraskan Suara Sehingga Allah Mengangkat Malam Relatur Kodar Itu Dilupakan Saya Untuk Mengegari Kalian Apa Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Disini Jangan Sampai Di Malam Sepuluh Hari Terakhir Ini Kita Isi Dengan Pertengkaran Pertengkaran Kalau Bahkan Kalau Ada Pertengkaran Pertengkaran Kota Urrohim Terputus Segera Kita Sambung Karena Dengan Demikian Allah Akan Memberikan Kita Kesempatan Untuk Mendapatkan Kemuliaan Malam Relatur Kodar Kemudian Amalan Selanjutnya Adalah Ini Sebagaimana Ditanyakan Oleh Sayyidah Aisyah Apabila Ya Rasulullah Allah Memberikan Kesempatan Untuk Melihat Malam Relatur Maka Apa Yang Aku Baca Di Malam Relatur Maka Rasulullah Menjawab Bacalah Gampang Sekali Bahkan Kita Sudah Terbiasa Diajarkan Dengan Menambahkan Lampas Coba Kita Baca Sama-sama Kita Baca Sebanyak Banyaknya Di malam Malam Ganjil Pada malam Malam 10 hari Di 10 terakhir Malam Malam 10 terakhir Daripada Bulan Ramadhan Kemudian Kembali Lagi Syekh Hasan Al-Mashab Menjelaskan Dalam Kitabnya Is'ab Ahlil Iman Bahwa Bagus Untuk Kita Amalkan Pada Malam Laila Tur Madar Berdasarkan Tajribah Para Ulama Apabila Dibaca Hal tersebut Maka Kemudian Bila Kita Memiliki Suatu Keperluan Kita Sakit Kemudian Kita Minta Kesembuhan Kita Kekurangan Uang Kita Meminta Rizki Kita Ingin Ini Meminta Maka Allah S.W.T. Akan Memenuhi Hajar Kita Apa Yang Perlu Kita Baca Suratul Qadar Sebanyak 41 Kali Sampai Akhir Kemudian Kita Ulangi 41 Kali Kemudian Kita Berdoa Kepada Allah S.W.T. Apa Hajar Kita Maka Kata Beliau Guru Daripada Guru Daripada Guru Kita Bahwa Dengan Demikian Allah S.W.T. Akan Mengunaikan Hajar Orang Tersebut Mungkin Sekedar Niki Yang Sampaikan Semoga Menambah Semangat Kita Untuk Mengisi Malam Malam Terakhir Daripada Bulan Ramadan Niki Agar Kita Tidak Menyianyakan Dengan Selesainya Bulan Ramadan Sudah Kita Bacakan Hadis Kemarin Bahwa Dan Bapak Tuhan Guru Sudah Membacakan Hadis Kemarin Bagaimana Ketika Rasulullah Menaiki Mimbar Kemudian Membaca Amin Ketika Ditanyakan Oleh Para Sahabat Kenapa Mengbaca Amin Ya Rasulullah Ternyata Malekat Jibril Datang Dan Mengatakan Amat Celaka Amat Rugi Orang Yang Selesai Bulan Ramadan Tetapi Belum Diampuni Dosanya Maka Kita Manfaatkan 10 Hari Yang Tersisa Bayi Yang Baru Lahir Suci Daripada Dosa Tersisa Selesai Selesai nor Tersisa H repl byte